Halo teman-teman sakubers, kembali lagi di Recharing. Nah, video kali ini Bang Riz kembali kasih ID parkur ekstrim nih teman-teman, pardoannya. Kali ini lebih ekstrim dari yang kemarin lho. Ada apa sih kira-kira di parkur tersebut? Jangan lupa dulu sebelum mulai, like, komen, dan subscribe dulu. Kalau kalian suka ID parkur seperti ini, komen ya Bang, aku mau lagi gitu. Nanti Bang Riz carai ini parkur ekstrim selanjutnya. Yuk kita langsung aja masuk ke parkurnya teman-teman. Nah, jadi ini parkurnya seperti ini teman-teman. Dia di atas laut gitu loh. Jadi ekstrim kan kalau kita jatuh langsung tenggelam teman-teman. Dan naiknya itu cukup ribet. Kita harus pake dinding teman-teman biar bisa naik. Yuk langsung aja kita coba. Untuk tantangan pertama ini masih dibalok-balok seperti ini. Masih gampang sih. Cuman yang terakhir ini agak tinggi ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Nah, baru masuk ke stage 2-nya aja. Kita disambut dengan jembatan kecil seperti ini teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati ketika melewatinya ya. Untuk yang selanjutnya ini hati-hati teman-teman. Pintu ini berbahaya loh. Nanti teman-teman coba sendiri deh. Kita lewatin bakso-bakso ini dulu ya. Nah, aman deh. Selesai. Terus kita masuk ke zabuton seperti ini. Kita naik, kita lompat, kita lompat. Dan selesai. Gampang sih yang ini. Tapi yang selanjutnya ini tangga-tangga ini cukup absurd sih teman-teman. Kita lompatin aja deh biar gampang. Setelah itu kita masukin jembatan cinta nih teman-teman. Tinggal kita lompat-lompat aja seperti ini. Kalau Bang Ritz sih, Bang Ritz skip-skip aja ya. Biar cepat dia lompatnya. Jadi gak kelamaan gitu deh. Nah, ini juga sama Bang Ritz skip juga. Seperti ini teman-teman. Tuh, gampang kan. Nah, dia ini campur dengan parkur sepeda loh teman-teman. Di sini ada 3 sepeda. Kita harus pelan-pelan lewatin jembatan kecil seperti ini dari sepedanya itu teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Di sini Bang Ritz pelan-pelan banget nih. Karena takut jatuh teman-teman. Dan kita langsung parkirin aja sepedanya. Gampang kan? Stage selanjutnya ini cukup susah. Karena ada balok-balok salju seperti ini teman-teman. Dan ini bagian paling susah. Lihat Bang Ritz itu berulang-ulang mencobanya teman-teman. Dan lebih susahnya lagi itu yang ketiga teman-teman. Karena jaraknya cukup jauh gitu. Jadi kayak harus hati-hati tuh. Berhasil akhirnya. Kita lompat lagi ke stage berikutnya. Kita mau lagi nih jembatan yang kecil-kecil seperti ini. Cuma ini sih gak terlalu kecil ya. Jadi masih bisa deh dilewatin. Gampang banget teman-teman. Tuh. Setelah itu langsung ngempatin aja ke balok-baloknya. Dan harus hati-hati ya teman-teman. Karena balok-balok ini agak-agak ngebak gitu. Jadi bisa jatuh ke laut teman-teman. Jangan lupa teman-teman tekan jetpacknya ya. Biar gak langsung jatuh. Walaupun curang. Cuma kalau jatuh kita harus kembali ke bawah. Susah loh teman-teman. Gak sih Bang Ritz coba dari jembatan yang kecil ini teman-teman. Biar langsung ulang aja di baloknya. Nah karena dia gak ada checkpoint. Jadi kita anggap itu sebagai checkpointnya ya tuh. Jatuh lagi kan. Emang agak susah yang di bagian sini sih teman-teman. Butuh kesabaran. Karena agak-agak ngebak gitu loh baloknya. Jadi agak bingung kan. Tuh. Kita lompat-lompatin aja. Lampelan sih teman-teman tuh. Kayak gitu dia suka ngebak gitu teman-teman. Agak kesel sih. Cuma yaudah deh. Kita lompatin aja. Tuh. Kadang kalau kita langsung ke bablasan. Kelajuan teman-teman. Kita bisa langsung jatuh loh. Tuh. Kayak gitu teman-teman. Jatuh terus kan. Cuma ya namanya juga parkur ya. Jadi kita harus. Harus sabar dan juga harus pandai mengalihkan karakter kita gitu. Mengendalikannya. Nah. Pelan-pelan aja sih teman-teman. Buat parkur seperti ini. Cuma Bang Ritz kan pengen buru-buru. Jadi jatuh tuh harus deh. Gak bisa. Terlalu cepat. Nah. Kita pelan-pelan aja deh. Kali ini Bang Ritz coba pelan-pelan ya teman-teman. Pelan-pelan banget. Biar kita bisa langsung sampai ke stage berikutnya. Aduh. Tuh. Untung aja tekan jathe. Kalau nggak kita langsung jatuh. Dan mandi di bawah ya. Tuh. Lompat lagi ya teman-teman. Tuh. Gampang ya. Cuma Bang Ritz nggak sabaran sih. Jadi tuh kayak ngebak gitu nggak sih. Tuh. Lihat teman-teman. Agak gimana gitu. Gak tau sih ini emang Bang Ritz yang ngebak. Atau emang dari situnya sih. Cuma kita ulangin lagi aja deh. Kita jembatan yang kecil seperti ini. Tuh. Gampang banget ya. Kita coba lompatin aja. Karena disini Bang Ritz mainnya tuh agak kesel gitu. Karena ngebak. Kalau nggak mah mungkin masih bisa ya. Nah kita selamat nih teman-teman. Kita lompat lagi ke balok yang terakhir. Dan langsung ngeompat aja. Hup. Untung aja hampir jatuh teman-teman. Tapi nggak sih. Nah kalau yang kerucur-kerucur gini dia lebih gampang sih. Walaupun agak-agak aneh sih. Cuma nggak seaneh yang tadi balok itu. Kenapa ngebak gitu ya. Ada yang tau nggak komen dong. Nah kita langsung aja lompat ke yang bagian kuning ini. Hup. Selesai deh. Nah untuk ini dia kerucut gitu teman-teman. Jadi kita bisa kayak ke playset gitu. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman. Tuh. Lihat. Kalau ke playset bisa langsung jatuh. Dan kita harus tekan jetpack dengan cepat teman-teman. Seperti itu ya. Nah kita ulangin lagi nih. Biar lebih adil. Kita anggap aja yang kuning ini checkpointnya. Nah kita ulangin pelan-pelan aja. Nah. Aduh jatuh lagi deh. Sebenarnya sih bisa di skip ke yang biru sih teman-teman. Bang Riz aja lupa. Nah kita coba langsung kita skip aja ya. Ke yang bagian biru. Nah seperti ini. Terus kita lompat lagi. Oh ternyata bisa langsung ke kuning. Nah kita skip. Nah ini bagian yang paling sulit teman-teman. Karena lihat nih. Dia bisa kayak roboh gitu loh. Dan sampai sekarang Bang Riz nggak bisa nih lewatin yang bagian ini. Jadi Bang Riz agak di skip-skip gitu ya teman-teman. Ke balok selanjutnya. Karena nggak bisa diulangin juga. Udah kelanjur roboh gitu. Nah disini kita coba lompatin jarak jauh. Aduh nggak bisa. Ternyata itu adalah kayu bakarnya teman-teman. Agak susah. Tuh lihat tuh jatuh lagi. Tuh. Nggak bisa teman-teman. Yang ini tuh masih agak sulit gitu loh. Karena tangan kita tuh harus beneran cepat gitu. Tapi ya gimana ya namanya tantangannya juga. Tuh lihat. Tuh. Agak sulit kan teman-teman. Tuh nggak bisa loh. Jadi Bang Riz skip aja deh. Nggak kuat yang ini. Sangat-sangat susah. Yuk kita lompat lagi ke balok ini sih cukup gampang sih. Yang tadi tuh emang beneran sulit teman-teman. Nggak bohong. Nah kalau yang balok ini masih biasa sih. Sebenarnya ini mah tantangan standar ya. Ya teman-teman juga pasti bisa deh. Cuma ini gara-gara tadi tuh kenapa bisa jatuh gitu ya. Agak susah teman-teman. Yang itu Bang Riz masih belum bisa loh. Harus cepat tangannya. Karena pas jatuh itu langsung meledak gitu. Langsung jatuh ke sungai. Nah kalau ini bathtub masih gampang ya teman-teman. Ini lah agak ke tengah aja. Terus bisa deh selesainnya. Gampang banget. Selanjutnya adalah bola-bola bakso seperti ini. Nah ini apa nggak sulit? Karena dia permukaannya tuh kayak licin gitu teman-teman. Dan kita bisa kayak sliding ke bawah gitu. Nah kenapa harus pake bakso ya? Dan kecil juga baksonya. Jadi teman-teman harus kayak mendarat di atas baksonya gitu loh. Kalau nggak ya tuh lihat. Bisa jatuh kayak gitu. Dan harus tekan jatuh dengan cepat ya teman-teman. Di sini checkpointnya Bang Riz kecilin. Jadi ke balok bakso yang selanjutnya aja sebelumnya ya. Nah kalau selanjutnya nanti curang katanya. Jadi sebelumnya aja tuh kayak gitu teman-teman. Karena kalau diulangin nanti malah jatuh terus tuh. Lihat licin banget teman-teman. Ini makanya parkurnya ekstrim ya. Tuh udah berkali-kali Bang Riz coba. Masih aja jatuh. Aduh. Kesel nggak? Tapi yaudah deh. Yang penting seru aja deh. Ini seru sih. Nih kita lompat langsung aja. Nah kalau yang di sini Bang Riz langsung barbarin aja. Kita langsung lompatin. Nah teman-teman kalau yang belum terbiasa. Jangan ditiru ya. Karena ini kalau salah dikit kita bisa kecemplung teman-teman. Yuk masuk ke jembatan yang cukup. Ya nggak terlalu susah sih ini mah. Nah kita tinggal lompat-lompatin aja. Untuk mencapai stage kuning yang ada tangganya ini. Nah ini tangga raksasa teman-teman. Tuh kita lompat-lompatin aja. Biar kita bisa langsung ke atas. Dan lihat di atas ada apa nanti. Kita akan pelan-pelan naik dulu nih teman-teman. Tuh tangganya agak susah ya. Karena emang raksasa sih kita harus lompat-lompat gitu teman-teman. Tuh lihat lompat-lompat. Dan ternyata ada terowongan raksasa ya. Di sini Bang Riz nggak pakai duduk. Karena biar cepat aja ya. Biar kita selesaikannya. Langsung aja. Di sini ada 3 balok nih teman-teman. Jadi teman-teman harus pilih nih. Kira-kira yang mana nih yang Zong ya. Aduh bahaya nih kalau Zong. Nah di sini kita langsung aja Bang Riz skip. Karena cukup sulit. Nggak sulit sih sebenarnya. Cuma Bang Riz lupa aja record layarnya. Aduh maaf ya teman-teman semuanya. Biar surprise juga sih buat teman-teman. Dan ini adalah stage terakhir. Lihat. Kalau menang dapat duit dan televisi. Buat teman-teman yang mau coba ID-nya. Ini adalah ID-nya teman-teman. Jangan lupa like. Dan juga kasih love ya ke ID-nya teman-teman. Jadi sekian dulu nih video kali ini. Kira-kira teman-teman suka gak dengan yang satu ini. Jangan lupa komen di bawah ya teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Di parkour, ekstrim, atau video, drama, dan lain-lain deh pokoknya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax